Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi teman-teman semuanya pada video kali ini saya mau informasikan lagi tentang update harga emas pada tanggal 21 November tahun 2020 kita bisa cek bahwa harga emas pada hari ini mengalami kenaikan sebesar 4000 rupiah per gramnya jadi dari harga sebelumnya yaitu 973.000 per gram menjadi 977.000 rupiah per gramnya itu untuk emas kemudian untuk pera itu harganya per gram 11.800 rupiah dengan kenaikan 100 100 rupiah kita bisa cek harga per pecahannya kita bisa cek harga per pecahannya itu 0,5 gram 538.500 rupiah 1 gram itu 977.000 rupiah 2 gram 1.894.000 rupiah 1.894.000 rupiah 3 gram itu 2.816.000 rupiah 5 gram itu 4.660.000 rupiah 10 gram 10 gram 9.265.000 rupiah 25 gram itu 23.037.000 rupiah 50 gram harganya 45.995.000 rupiah pecahan pecahan 100 gram itu 91.912.000 rupiah 250 gram itu 229.515.000 rupiah kemudian pecahan 1000 gram atau 1 kilo 917.600.000 rupiah itu emas antam ya jadi ini harga belum termasuk pajak pajaknya akan dikenakan dari total harga yang kita beli itu 0,9% jika teman-teman tidak memiliki NPP jika pakai NPP akan dikenakan 0,45% nah seperti itu oke ini harga antam coba kita lihat Lotus Archie nah Lotus Archie itu harganya lebih murah daripada antam jadi berbeda sedikit aja ya mungkin ini karena masalah sertifikatnya kalau Lotus Archie masih SNI tapi kemasannya sudah sama dengan antam dan antam itu LBMA London Bullion Marketing Association oke ini harga dari Lotus Archie 1 gram Rp. 968.000 kalau kita beli ke Lotus Archie lancong letak-letak harga ini segini setelah dijualnya kemudian ada pencan 5 gram 10 gram 25 gram 50 gram dan 100 gram oke teman-teman jadi inilah informasi update harga mas pada hari ini terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati